You in the middle Telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka dalam kasus narkoba Dengan inisial FA Dimana tersangka ini ditangkap di rumahnya Yaitu di perumahan Serenia Hills, Cirende Wajah tampan Fahri Albar yang biasa kita lihat di beberapa judul layar lebar Nampaknya tidak semanis peran yang diperankannya Kali ini dia sedang tidak berada di scene film Ya, kemarin pagi anak dari penyanyi legendaris Ahmad Albar Terciduk oleh polisi karena menyimpan dan mengkonsumsi barang haram jenis psikotropika Di rumahnya di kawasan Cirende, Tanggerang Selatan Kecurigaan pihak berwajib timbul ketika adanya pelaporan Masyarakat melalui program aplikasi online Hingga akhirnya mulai didalami oleh pihak kepolisian Dan terjadilah penangkapan ayah dua anak ini Ada pun penangkapan ini diawali dari laporan masyarakat Melalui program aplikasi online kita, Klu Sehingga sudah beberapa waktu, sekitar tiga bulan yang lalu Laporan tersebut masuk Kemudian hampir tiga bulan Rekan-rekan anggota narkoba melakukan pembuntutan dan profiling Terhadap tersangka Saat ditangkap di kediamannya tersebut Fahri kala itu berada dengan keluarganya Yaitu istri dan dua anaknya Saat ditangkap, polisi menemukan beberapa barang bukti narkoba Yang akhirnya membenarkan bahwa aktor pengabdisatan tersebut menggunakan narkotika Bahkan setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian Fahri ternyata sudah menggunakan ganja sejak tahun 2015 Tidak sampai di situ saja Bahkan ia pun mengaku sudah sebulan yang lalu mengkonsumsi barang haram tersebut Sayangnya alasan itu pun harus lebur Karena justru hasil tes urin Fahri positif menggunakan narkoba Dan di sana ditemukan ada beberapa barang bukti narkoba Yang antara lain adalah satu plastik klip sabu-sabu Kemudian juga adanya 13 tablet dumolid Psikotropik dumolid Kemudian satu putir psikotropik jelis calmlet Dan juga ditemukan banyak sekali sarana untuk alat hisap Alat hisap sabu-sabu berbabong Ini banyak ditemukan di salah satu kamar di rumahnya di lantai 1 Dari hasil penyidikan sementara Dinyatakan oleh yang bersangkutan dan tersangka Bahwasannya tersangka sudah menggunakan barang bukti jenis Ganja sejak tahun 2015 Dan juga sudah satu tahun mengkonsumsi sabu-sabu Dan juga keterangan tersangka juga Yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropik dumolid Ini untuk menenangkan diri Jadi kalau menurut pengakuan awal sementara juga ya Bahwasannya ini adalah barang ini terakhir digunakan Satu bulan yang lalu Namun ketika tes urin ini masih positif Ya tentunya kita yakini bahwasannya Yang bersangkutan juga baru menggunakan Kemudian itu hasil tes urin Dari pada tersangka ini Hasilnya positif Medanvetamin dan amvetamin Saat dirilis kasus penangkapannya Fahri pun hanya bisa tertunduk malu Dengan topi berwarna hitam dan putih Lengkap dengan baju tahanan bernomor 40 Saat ditanya oleh polisi Fahri pun hanya diam Sampai saat ini pengakuan tersangka Ya pasti terkejut ya gak Terkejut bahwasannya ada polisi masuk kan gak Udah Ada apa yang kini ada di benak Fahri Adakah penyesalan dengan tertangkapnya Karena mengkonsumsi barang haram tersebut Setelah ditangkap Polisi pun lalu memberodong banyak pertanyaan kepada Fahri Dia mengaku selama beberapa bulan terakhir Sedang melakukan proses detoksifikasi Atau menghilangkan racun yang ada dalam tubuh Dengan bantuan beberapa jenis narkoba Namun masih dibawa pengawasan dokter Bahkan dalam penuturannya Fahri menyebutkan nama dokter yang mengawasi detoksifikasinya tersebut Dokter dan cara membersihkan badannya ini Merupakan rekomendasi dari sang ibu Ternyata bukan hanya Fahri yang menjalani tes urin Diam-diam sang istri Renata Kusmanto pun menjalani tes urin Berbeda dengan tes urin Fahri yang positif mengkonsumsi narkoba Tes urin Renata justru hasilnya negatif Renata datang ke Polres Jakarta Selatan Sekitar pukul 2 siang untuk menjalani pemeriksaan Dan selesai jam 7 malam Polisi mengira adanya keterkaitan antara Fahri dan Renata Namun hal tersebut nihil Dalam pemeriksaan tersebut Polisi baru menjalani tes saja Belum menanyakan lebih jauh mengenai konsumsi narkoba sang suami Saat ditemui awak media setelah menjalani tes urin Ibu 2 anak ini pun hanya meminta doa Ya mohon doa aja deh Shandi Arifin dan ketujuh keluarga sebagai kuasa hukum Fahri pun Belum mau banyak berbicara Pasalnya ia masih mengumpulkan data dari obrolannya dengan Fahri Hingga saat ini Pihak pengacara juga belum mengajukan rehabilitasi kepada pihak kepolisian Ya tadi udah ketemu sama Fahri Sama Fahri ya Intinya kami dari tim kuasa hukum lagi mempersiapkan segala sesuatu Administrasinya dan termasuk juga surat kuasa Jadi mohon doanya aja Yang penting kita ikuti proses hukum ini Dengan baik Dan juga kita akan kooperatif untuk mengikuti proses hukum ini Belum-belum Sementara belum Tapi kita akan mengajukanlah insya Allah Secara lisan sudah Tapi kita akan melengkapi administrasinya Dan intinya juga kita akan kooperatif dalam proses penjadikan ini Di Pore Suara Selatan Sampai jumpa di video selanjutnya